Kata Imam Sufyan al-Tawri rahimahullah ta'ala Membawa menghadap Allah Dengan membawa seribu dosa kepada Allah Itu terasa lebih ringan Daripada menghadap Allah Dengan membawa satu dosa kepada sesama Beliau ditanya, kok bisa begitu? Bukankah Allah itu Rab semesta alam Yang kemudian dosa kepadanya itu amat berat Kenapa membawa dosa kepada sesama Dibilang lebih berat daripada Membawa dosa kepada Allah Karena kata Imam Sufyan al-Tawri Allah itu maha penerima ta'ubat Allah itu maha mengampuni dosa Allah itu maha menyembunyikan aib Allah itu maha memberi kesempatan Untuk bertaubat tidak langsung menghukum Tetapi makhluk, kata Imam Sufyan al-Tawri Tidak begitu Yang namanya orang itu tidak mengampuni Tidak memaafkan Kadang-kadang gugat Minta ganti ruhi Dan itu bisa terjadi Di hadapannya Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah seseorang mengatakan Muflis, bangkrut Siapa yang bangkrut? Rasulullah bertanya kepada para sahabat Taukah kalian siapa orang yang bangkrut? Fakalu para sahabat mengatakan Al-Mufli Sufina ya Rasulullah Man laisalahu malun walamata'un Orang yang bangkrut diantara kami ya Rasulullah Orang yang tidak punya harta Tidak punya fasilitas untuk bersenang-senang Itu bangkrut Harta tidak punya Akses tidak punya Aset tidak punya Akses tidak punya Dua-duanya tidak punya Itu bangkrut Man laisalahu malun walamata'un Bukalan Nabi SAW Balil Muflis Tetapi yang Muflis itu Yang bangkrut itu bukan yang begitu Tetapi Orang yang datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Dengan membawa pahala sholat Sa'huha Kada itu Terjemahnya sa'huha Bahasa Indonesia ya apa ya Pokoknya gede banget Membawa pahala sholat yang sangat besar Wa bisya min kada Dan membawa pahala Puasa yang sangat besar Wa bisadaqatin kada Dan membawa pahala sholat yang sangat besar Walakin Tetapi Dia itu Iktaba hadha Suka menggunjing yang ini Wa dalama hadha Dan suka mendolimi yang ini Dan suka menyakiti yang ini Dan suka melanggar kehormatan yang ini Dan suka mengambil haknya yang ini Dan ternyata juga membunuh yang ini Dan lain sebagainya Yang itu semua disebutkan Rasulullah Sebagai dosa kepada Sesama Lalu Di akhirat nanti Ketika dia bersiap Menerima catatan amalnya Ternyata ada orang yang mengugatnya Di depan Allah Di mahkamah Dia mengatakan Ya Rabbi Dulu di dunia Dia suka menggunjing saya Sekian kali Pada saat ini Ini Tentang ini 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 Maka ya Allah Berikan kepada saya Bayaran dari amal Sholihnya Lalu amal sholihnya diambil Diberikan kepada Yang bersangkutan Lalu pengugat berikutnya Ya Allah Dia itu Gara-gara dia ngomong Ah Kenaikan pangkat saya Tertunda di kantor Padahal apa yang dia omongkan Tidak benar Maka ya Allah Saya minta ganti rugi Yang berikutnya Ya Allah Gara dia itu Ngomong begini Saya gak jadi berangkat pengajian Ujahnya deres Padahal ujahnya gak deres Saya jadi gagal berangkat pengajian Ya Allah Maka ya Allah Bayar saya dengan Amal sholihnya Lalu amal sholih terus Dimakan Habis Amal sholihnya Ternyata yang mengugat Masih banyak Yang mengugat itu Kemudian baru Tanya Ya Rabbi Yang sebelum kami Dimayar dengan Amal sholihnya Tetapi dia sekarang Sudah habis Bagaimanakah kami ini Lalu Allah Memerintahkan Ambil dosa kalian Berikan kepada dia Kalau Nabi Itulah orang yang bangkrut Jadi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Banyak Tetapi Yang menjadi persoalan baginya Adalah Banyaknya Tuntutan Dari Manusia Lain Kepada dirinya Nah Rekan-rekan yang Risa Allah Subhanahu wa ta'ala Ini Sabda Nabi S.A.W. Kepada Abdullah B.S. Dan kepada Muhajirin dan Ashar Yang ketika itu Berkampul Untuk menyambut Beliau S.A.W.